Pemimpin negara atau pemimpin wilayah seperti presiden, perdana menteri, atau gubernur merupakan sosok yang mengembang amanah rakyat. Sejujurnya mereka harus dapat melayani rakyatnya dan menjadi teladan. Selain itu pemimpin tersebut tentulah diharapkan dekat atau peduli dengan rakyatnya. Gubernur DKI Jakarta yang satu ini, Jokowi Jodoh atau yang akrab Bukata Jokowi, memang terkenal suka melakukan renggakan mengejutkan. Seperti saat perayaan hari ulang tahun Jakarta ke-486 Juni 2013. Gubernur berusia 52 tahun ini, tak canggung mengenakan kostum unik yang mirip pakaian kaisar di China yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Saat melayakan hari ulang tahun ibu kota Indonesia tercinta ini, Jokowi menunggangi kuda menyusuri jalur Jakar Napal dari balai kota menuju bondaran HI di jalan MW Tamret. Dari atas kuda itu, Jokowi terus-menerus melontarkan senyum dan lambayan tangannya ke masyarakat Jakarta. Selain itu, untuk menunjukkan perikatannya dengan rakyat Jakarta, saat memberikan sambutan di lapangan silang bonas Jakarta Pusat, Jokowi menggunakan bahasa Betawi walau dengan logat jawanya yang kental. Dari sini, di kampung 2 kali ini, gunakan bahasa Betawi. Tinggal mahal, kami para orang-orang, para orang-orang, bertahun nunjuk samot takut pas logatnya. Lalu bagaimana dengan aktif pemimpin lainnya seperti para presiden? Berikut presiden-presiden yang peduli rakyat Persi on the spot. Apa yang dilakukan barang Obama, presiden Amerika Serikat berikut ini mungkin bisa menjadi contoh bagi para pemimpin. Akibat krisis ekonomi yang melanda negeri pemimpin itu, sejak 1 Maret 2013, Obama menyeimbangkan 5% dari total jaji tahunannya keanggaraan pemerintah Amerika Serikat. Dalam setahun, Obama mendapatkan gaji 3,9 rupiah, sehingga ia akan menyeimbangkan sekitar 195 juta rupiah untuk anggaran negara. Obama melakukan hal ini dengan sekarela atas simpati terhadap masyarakat yang terkena imbas pemotongan anggaran negara. Atau pemangkatan anggaran pemerintah itu, para pegawai negeri sipil bisa terkena pengurangan gaji, sampai kemungkinan terburuk kena diperharga. Bantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, ternyata merupakan salah satu pemimpin negara yang patut dicotong. Pria yang resmi menjadi Presiden Iran pada tahun 2005 ini, kabarnya hanya memiliki satu rumah sederhana, seluas 175 metak persegi, dan mobil keluaran 1977. Ketika baru menempatkan jabatannya, ia meminta pembantunya menggulung karpet antik peninggalan Rusia di intanan negara. Karpet itu diganti dengan karpet biasa. Menariknya, sebagai Presiden kala itu, ia menolak kursi VIP di pesawat kepresidenan. Tak hanya itu, ia juga lebih suka tidur beralaskan karpet dan skrimus kolok senang berada di hotel mewah. Presiden ke-6 Iran itu juga tak mengizinkan anak-anaknya menggunakan mobil, rumah, listrik, maupun fasilitas yang dibiayai ke uang rakyat. Bagi Ahmadinejad, dia menempatkan dirinya sebagai pelayan dan pengabdiannya sebagai Presiden adalah sebuah tanggung jawab yang beras, yaitu melayani bangsa Iran. John F. Kennedy merupakan salah satu matan Presiden Amerika Serikat yang terkenal. Presiden ke-35 negara dikuasa itu juga dikenal menolak menggunakan gajinya untuk keperluan pribadinya. Saat itu, gaji Presiden Amerika Serikat sebesar 994 juta rupiah dengan tambahan 498 juta rupiah. Kennedy lebih memilih menyumbangkan gajinya untuk amal. Cintaannya kepada orang miskin terlihat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Salah satunya, ia berusaha meningkatkan upah dan memperbaiki kondisi kerja. Selanjutnya adalah Nelson Mandela, pemimpin terkemuka pembebasan Afrika Selatan dari kolonialisme dan apartheid. Pendaliman Nobel Perdamaian ini memang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Begitu menjadi Presiden tahun 1994, Mandela rutin memotong gajinya untuk disumbangkan bagi anggaran sosial. Bahkan matan Presiden yang nyaris meninggal pertengahan Juni 2013 ini kemudian menyerahkan sepertiga gajinya untuk pembantu anak-anak kelaparan. Rumah Mandela di Johannesburg, Afrika Selatan maupun di desa atalnya kunuh terbilang sederhana dan tak ubahnya dengan rumah masyarakat umum. Padahal sejak dahulu ia sosok yang disedari dunia. Tahun 1994, ketika negerinya diderah hutang warisan Resim Lama, Mandela menyaruhkan pejabat negerinya untuk mengencangkan ikat pinggang. Dan sebagai langkah awal, ia memulai dengan memotong gajinya sendiri dan gaji wakil Presiden demi kesejahteraan rakyatnya. Lain lagi aksi yang dilakukan oleh mantan Presiden Korea Selatan, Lee Jungba. Pria berusia 71 tahun ini rela menyumbangkan seluruh gajinya selama menjabat 5 tahun untuk orang tidak mampu dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bukan kali ini saja terjadi. Lee yang menjabat sebagai Presiden sejak 25 Februari 2008, telah sejak lama akrab dengan kegiatan amal. Mantan CEO di sebuah perusahaan konstruksi dengan kekayaan Merlepa ini juga menyumbangkan gajinya saat menjabat sebagai wali kota Seoul pada 2002 sampai 2004 silap. Saat itu gajinya disumbangkan untuk anak-anak pembersih jalan dan petugas pemadam kebakaran. Saat berkampanye sebagai capres, Lee pernah berjanji untuk menyumbangkan kekayaan pribadinya yang bernilai lebih dari 298,2 miliar rupiah kepada orang miskin. Lagi-lagi aksi Presiden Amerika Serikat yang patut dicontoh. Presiden Amerika Serikat ke-31, yaitu Herbert Hoover, dikenal telah aktif di dunia amal, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat. Saat Perang Dunia ke-1 terjadi, Hoover bersama dengan Komite Rilis Belgium yang didirikannya mengeluarkan lebih dari 9,9 triliun rupiah untuk memberimakan 11 juta warga Belgia yang kelaparan. Dan tidak demikian, ia menolak sejumlah penghargaan atas kegiatan amal yang dilakukannya. Saat ia menjabat sebagai Presiden Negeri Paman Sam periode 1929 hingga 1933, Hoover menolak menerima gaji. Ia lebih memilih menyumbangkan gajinya untuk kegiatan amal. Sikap itu mengakibatkan Hoover tercatat sebagai salah satu Presiden Amerika Serikat yang dermawan. Penirsa, itulah Presiden-Presiden yang peduli rakyat versi on the spot.